Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi, adopsi-adopsi itu saya kira memang inisiatif, kreativitas, arsitek dan sebagainya. Yang jelas ini semua diambil dari Indonesia. Masya Allah, best banget ya. Yang ngerjain juga orang Indonesia. Jadi berpadu gitu Pak Ustadz, ada unsur timur tengahnya, ada unsur lokalnya campur ya. Iya bener. Jadi keren sih. Ustadz, katanya masjid ini udah berdiri selama 132 tahun lho. Terus apa aja dampaknya yang... Iya dampak untuk orang-orang sekitar ini ya. Yang jelas hari ini dengan kembali normalnya masjid. Kemarin saya memberikan sambutan perdana pada malam taraweh hari ke-1. Iya bener-bener, pasti lambang. Terima kasih sudah menonton!